Oke, Assalamualaikum, hari ini kita coba bahas tentang grafik atau chat dan materi yang akan kita bahas yaitu gimana caranya mewarnai semua elemen-elemen yang ada di chat atau di grafik ini Oke, kita langsung saja, saya sudah siapin sebuah tabel yang paling sederhana Kenapa saya bikin yang sederhana dulu? karena nanti kita akan, ini sebenarnya tabel yang sederhana pun akan berepek pada tabel yang sempurna jadi grafiknya yang sempurna itu di awal dari tabel yang sederhana seperti ini Oke, yang penting nanti kita materinya adalah pewarnaan Oke, kita akan buat grafiknya secara otomatis, secaranya gampang sekali, tinggal blok seperti ini lalu kita pilih insert, lalu kita pilih chart ini chart, di tab chart ini kalian bisa memilih banyak sekali chart ya kalau kalian ingin cepat ini, pilih rekomendasi chart ya, seperti ini nanti muncul seperti kayak gini, ini kotak rekomendasi ya, untuk membuat chart kalian bisa pilih yang ini, yang ini, atau yang manapun ya atau kita bisa memilih all chart, kita bisa memilih beberapa model chart ya, template-nya adalah misalkan kita pilih column, line, V, dan sebagainya yang paling sederhana, kita bisa langsung saja insert, kemudian kita pilih yang paling ini ini yang banyak digunakan ya, setelah kita pilih ini, ini naskan otomatis ya, bisa dilihat tampilannya, kalau misalkan ini saya setuju dengan yang ini, langsung saja klik seperti ini ini sudah jadi langsung ya chartnya ya, nah untuk template chart ini, kalian juga bisa menggunakan desain kemudian kita bisa pilih quick layout, layout ini adalah model tampilannya mau seperti apa tampilannya, misalkan di ini ada axis, axisnya mau seperti apa, kemudian ada label titelnya sebelah mana, kemudian axisnya sebelah mana, kemudian ya dan sebagainya ya kita pilih quick layout saja, nah ini ada beberapa model atau layout atau tampilan ya jadi sudah disiapin template-nya, mau pilih yang mana ya, kalau misalkan saya coba pilih yang ini ini nanti akan tampil seperti ini ya, jadi ini ada muncul axis, ada muncul ya, kita coba klik yang ini ini titel, ada axis, ada axis juga, axis horizontal dan ini axis vertical kemudian di sini juga bisa kita rubah warna-warnanya ya oke, yang pertama kita buat dulu disini, kita buang dulu ini legend ini oke, ini chart title, chart title misalkan ini grafik penjualan ya grafik penjualan, misalkan grafik penjualan, oke ini titel axis disini kita bisa ganti, double klik saja kemudian misalnya ini adalah jumlah dan disini axis horizontalnya, kita pilih misalnya produk ya, produk, oke seperti ini nah, kalau sudah ada tampilan seperti ini, kita bisa mewarnai banyak sekali caranya ya contoh yang paling umum adalah bagaimana cara mewarnai setiap, apa namanya, setiap ini, series ini secara berbeda-beda ya kalau ini kan semuanya warna biru oke, bagaimana caranya mewarnai, misalkan ini adalah biru, ini adalah hijau, ini adalah merah gitu ya nah, ini sudah biru, untuk yang warna merah, misalkan ini untuk produk Oppo caranya sangat gampang, tinggal klik satu kali, klik lagi satu kali tapi jangan double klik ya jadi klik satu kali, klik satu kali oke, sehingga ini perlihat ya, kalau dilihat ini ada seleksi node seperti ini nah, caranya seperti ini kemudian, dari sini kita bisa mengklik kanan, kemudian format data point oke, atau dari format, kemudian kita bisa pilih save outline oke, misalkan kita pilih warna merah gitu ya nah, ini garisnya nah, kalau misalkan ingin backgroundnya, tapi garisnya tetap tinggal ini node outline kemudian kita pilih yang save fill oke, misalkan warna merah, oke oke, seperti ini ya kemudian kita coba yang ini, warnanya hijau klik lagi nah, ini terseleksi ya, jangan seperti ini nah, ini kalau ini, nanti warnanya merah semua tapi, klik satu kali lagi nah, sehingga yang terseleksi yang ini ya kalau kita lihat, ini ada node 4 di sudut ini ini menandakan bahwa ini sudah terseleksi coba kita ganti menjadi format, misalkan kemudian save fill, lalu kita pilih yang hijau nah, seperti ini ya sangat mudah, ini cara mewarnai data series ya jadi Samsung warna biru, Oppo warna merah, dan Vivo warna hijau seperti itu oke, lalu gimana caranya juga mewarnai title ya title ini nah, untuk title ini caranya ini kan ada kotak nih nah, ini ada kotak ini berarti ada dua jenis ini adalah fill-nya no fill tapi kalau kita mau warnai, misalnya warnanya yang lain kita coba warna yang lain dari format ini aja atau misalkan dari sini juga boleh klik kanan, kemudian format chart title nanti muncul seperti ini nah, ini untuk pemformatan semuanya ada di sini ya semuanya di sini ini kan automatic ya berarti nanti warnanya putih tapi kalau kita ngasih warna misalkan, ya itu pilih solid fill nah, itu kan warnanya biru gimana cara menggantinya di sini ada biru kita bisa pilih yang lain misalkan birunya atau ya kuning seperti ini ya nah, seperti ini nah, kalau misalkan warnanya kuning ini kan kurang jelas nih hurufnya maka kita bisa memilih font dari mana font? dari sini aja ya dari font kita pilih sini kemudian kita pilih warna putih seperti ini ya atau dari format juga sama kemudian kita pilih yang jenis word art style ini oke kita bisa pilih warna-warnanya nah, seperti ini seperti itu ya oke, itu cara mewarnai untuk title chart nah, sekarang gimana caranya mewarnai background ini kan backgroundnya polos nih putih gimana caranya mewarnai dengan background yang lain caranya sama kita seleksi dulu objeknya objeknya atau komponennya kalau ini kan kita pilih yang ini kan chart area ini chart area format chart area berarti kan tinggal pilih-klik saja kemudian kita pilih yang solid kemudian kita bisa pilih atau ganti color-nya disini misalkan kita pilih yang grey nah, seperti ini oke, itu mewarnai chart area semua warna atau area grafik sudah diwarnai menjadi warna grey oke, sekarang kita bisa mewarnai juga yang ini namanya vertical axis vertical axis ini juga kita bisa mewarnai contoh kita akan mewarnai caranya dari solid seperti ini kemudian pilih color dan kita pilih warna-warnanya misalnya warnanya masih kuning ya seperti ini oke, lalu bagaimana caranya mewarnai yang axis horizontal axis horizontal juga sama caranya kita pilih solid kemudian ya sama warnanya kuning ya kalau misalnya kuning kayaknya ini agak kurang jelas ya kita bisa pilih yang black misalkan kemudian untuk font color-nya kita ganti menjadi warna putih ya nah seperti ini kalau misalnya seperti ini ini juga kita warnai yang sama kita pilih yang ini kemudian warna hitam kemudian font color font color-nya kita bisa menggunakan warna putih ya jadi seperti itu oke, kemudian ini produk produk ini juga kita bisa warnai background dan font-nya contoh misalnya kita akan menggunakan background-nya dari menu format bisa dari menu home juga bisa disini kita pilih save oke lalu misalnya kita pilih yang biru seperti ini kemudian font-nya pilih yang putih oke, seperti itu ya yang ini juga sama misalkan kita pilih format kemudian dari sini kemudian ini adalah font color warna putih dan shape-nya shape-nya itu dari sini ya shape fill kemudian kita pilih yang warna biru sama seperti yang sebelah atas ya seperti ini atau yang ini ya oke jadi seperti itu sangat mudah sekali ya sekarang pewarnan pewarnan seperti ini nah sekarang gimana caranya mewarnai yang garis-garis ini caranya gampang kita pilih float area saja ini kan float area ya ini ada float area float area float area-nya susah ya float area-nya itu kita misalnya warnai dengan warna yang lain kita pilih solid saja ya oke ini sudah ada warnanya biru oke jadi misalnya ini jangan biru ya kita coba yang lain misalkan gray-nya agak tebal nah seperti ini ya atau kurang tebal misalkan ya seperti ini itu caranya ya oke ini garis-garis ini namanya adalah grid line gimana caranya merubah grid line ini nah caranya seperti tadi klik dulu objek grid line-nya seperti ini klik kanan format grid line oke disini pilih solid nah ini sudah warna biru kita ganti misalnya bukan warna biru misalkan taruh lah warna agak hijau misalkan seperti ini nah seperti itu ya oke lalu gimana caranya juga merubah stylenya kalau merubah style dari sini saja misalkan saya pingin yang putus-putus seperti ini kan kemudian ini ada yang berupa flat ada square ada round kemudian ini joinnya dan seterusnya kalian bisa memperlukan seperti yang ini saja oke ini sudah ini sudah semua sekarang coba kita kasih label ya kita kasih label add data label oke ini ada label muncul ya untuk angka-angka masing-masing produk Samsung 500 kemudian Oppo 410 nah ini kan tidak jelas nih gimana caranya mewarnai seperti ini nah untuk mewarnai kita bisa memilih juga seperti ini kita seleksi dulu kita pilih yang label-nya kemudian kita pilih solid atau dari menu format kita pilih yang save fill atau dari menu home kita pilih yang save fill yang ini atau fill color nah jadi semuanya bisa ya dari manapun karena disini adalah berupa objek oke kita pilih yang disini saja solid kemudian kita pilih disininya misalkan warnanya adalah putih oke jadi muncul ya ini putih-putih-putih oke gimana caranya merubah warna fontnya ini kan warna hitam coba kita merubah warna fontnya cara warna font itu dari bisa dari menu home saja oke disini ada warnanya putih ya coba kita ganti warna fontnya misalkan jadi biru seperti ini oke warna biru ya kemudian kita tebelin biar kelihatan nah seperti ini oke kalau ini kan semuanya warnanya sama biru tapi kalau misalkan ingin warna merah seperti sesuai dengan grafik batangnya disini tinggal klik saja satu kali lagi nah seperti ini berarti terseleksi adalah yang produk OPPO ini oke kalau sudah kayak gini tinggal ganti warna fontnya menjadi warna merah seperti ini lalu yang terakhir kita pilih yang OPPO yang ini label yang terakhir ya oke lalu kita pilih home kemudian kita pilih font color dan kita pilih yang warna hijau sesuai dengan grafik batangnya oke jadi sangat mudah ya untuk membuat grafik kalian jangan takut untuk memilih atau menyeleksi apa namanya jenis-jenis ini karena kalau misalkan salah tinggal diandol saja seperti itu ya tapi untuk basicnya sama-sama saja caranya pilih seleksi kemudian pilih warna kayak gitu ya oke lalu ini kan kalau kelihatan kita bisa melihat disini boleh pakai garis boleh tidak nah disini pilih ini kan cat area namanya ya cat area ini kan warna bordernya atau warna tepinya tidak terlihat ya misalnya kita akan kasih warnanya yang lain dan agak tebal caranya dari menu dari border disini ya format oke disini ada solid line oke misalnya kita ganti solidnya warnanya menjadi merah tua ya dark red oke kemudian untuk ketebalannya saya coba pilih yang paling tebal mana sih paling tebal oh ini ya paling tebal ya atau menu sampil pilih yang ini ya oke kemudian atau yang paling tebal ini tapi wide nya kita ganti ya kita tambahkan nah itu bikin lebih tebal lagi nah dari wide disini ya oke kita bisa lihat dan ini ya seperti ini ini adalah garis tepinya atau cat area untuk garis tepinya berwarna merah jadi seperti itu untuk mewarnai kemudian kalau yang lain-lain juga sama saja ya mau cat area mau axis mau grid line plot area title axis kemudian disini series juga tidak masalah caranya sama jadi klik kemudian ganti menjadi fill color yang sesuai kita inginkan oke saya kira ini aja videonya kalau ada pertanyaan untuk sekitar warna-warna di cat ini silahkan tulis di kolom komentar semoga aja video ini bermanfaat terima kasih dan Assalamualaikum selamat menikmati